Ini kemauan, ini lo lakuin ataskan berdasarkan setelah lo nonton, terus lo kayak berasa lo pengen melakukan perubahan dalam penampilan lo? Atau memang ini untuk menyenangkan hati netizen? Aku maklumnya memang aku pendosa gitu loh. Ya, bisa lah untuk pelan-pelan gitu loh, untuk menciptakan diri untuk lebih baik lagi, berpenampilan lebih baik lagi. Jujur, itu hanya konten belaka atau memang dari hati kamu pengen ngebakar baju-baju itu? Dari hati aja dulu lah. Itu lebih banyak comment yang hate, hate commentnya dari para haters atau lebih banyak comment yang positif? Itu sebetulnya lebih banyak comment yang hate. Mana bisa dia berubah, itunya kamu terong-terongannya udah ditebas, nanti kalau nggak bisa balik lagi. Udah oplasan miliaran rupiah, netizen aja sampe sekarang tuh mikirnya kayaknya, ini Luna nih yang semuanya nih, kaum inilah, kaum inilah. Ya Allah, kenapa sih ini ujian makin lama makin bertubi-tubi. Udah pada nonton Siksan Raka belum? Ini katanya temen gue ini setelah nonton Siksan Raka, nggak tau kayaknya tiba-tiba ngeposting ada sesuatu yang kok tiba-tiba kayak beda gitu ya. Yuk kita coba ngobrol, apakah ini hanya satingan belaka atau emang bener-bener sesuatu yang datangin dari hati. Lu Cinta Luna. Ma, sehat. Alhamdulillah. Gue manggilnya emak sih, manggil lu Cinta aja. Lu Cinta manggil Pak. Apa manggil Pak? Orang juga, tanpa ngomong Pak, Bung, Dut, semua orang juga udah pada tau, udah intinya gue udah nggak punya aib lagi ya. Iya bener. Aib semua udah dikeluarkan, tapi intinya aku ikhlas. Jadi aku sekarang lagi pengen belajar ilmu ikhlas. Apalagi pas waktu kemarin dapet tantangan dari netizen, setiap kali aku posting begini, begini pasti ada aja ribuan-ribuan orang netizen. Mungkin netizen emang sayang sama aku ya. Kayaknya emang gitu deh. Selalu, kakak nonton Siksan Raka, Siksan Raka, Siksan Raka, Siksan Raka gitu. Emang mungkin pahala buat sutradaranya juga kali ya Wak ya. Nggak tunggu deh, ini pertanyaan banyak orang juga. Sebenernya lu tuh dibayar nggak sih sebagai salah seorang yang, apa sebutannya, kalau yang ini yang suka buzzer. Nonton bayaran Pak Ely. Buzzer nggak nggak, lu tuh buzzernya si film Siksan Raka nggak sih? Enggak, main film juga enggak, kenal sama produser juga enggak. Soalnya kan maksudnya gini, ada kan orang yang tiba-tiba misalnya ngeposting supaya orang jadi pengen nonton gitu kan. Atau emang lu bener-bener dari hati lu pengen nonton tiba-tiba nih, by the way ini nggak di-endor sama Siksan Raka ya. Cuma gue gara-gara postingannya dia jadi penasaran aja ini beneran settingan atau apa gitu. Jadi lu nonton dan lu bukan buzzernya Siksan Raka. Dan gue nonton, itu gue nonton karena dapet tantangan dari netizen. Karena gimana sih orang kalau tiba-tiba di-DM terus, terus di komen terus, ada kan ada rasa kata risih ya. Iya nggak sih? Jadi semuanya tentang al-abut Siksan Raka, al-abut Siksan Raka. Emang gue tau, gue emang dilahirkan sebagai, ya kita kan nggak tau ya, udah gedenya jadi apa, ya aku maklumnya emang aku pendosa gitu loh. Ya alangkah baiknya di umur aku yang udah semakin lama semakin tubang ya Wak ya, udah mau 35 tahun gitu. Itu ya bisa lah untuk pelan-pelan gitu loh, untuk menciptakan diri untuk lebih baik lagi, berpenampilan lebih baik lagi, introspeksi. Pokoknya ya berubah lah yang lebih baik lagi, jangan huru-hara, jangan macam-macam lagi. Jadi LL itu nonton si Siksan Raka sih, ini film yang lagi banyak di bioskop ya, jadi itu disuruh sama netizen awalnya? Netizen, tantangan netizen. Jadi mereka bilang, ya Pak, coba nonton ini gitu? Nonton ini, aku juga penasaran dong, karena kan seseru apa sih filmnya, emang ternyata emang filmnya emang seru banget dan serem banget. Lebih banyak seremnya ketimbang serunya, ada adegan lidah dipotong, ada adegan ini pipi ditusuk. Jadi itu kayak mencerminkan gambaran kayak misalnya, aku nanti tuanya gimana ya, kalau misalnya aku gak ada amal ibadah yang, ibarat katakan kayak gitu kan, kalau umat beragama pasti kan punya masing-masing ini ya, keyakinan ya. Kalau dari keyakinan aku ya, ya aku pengen berpenampilan yang lebih pelan-pelan dulu lah. Kalau untuk siap dan gak siapnya itu ya, itu kan semua kehendak aku dan Tuhan. Jadi bukan netizen yang menghakimi aku, bukan netizen yang selalu yang, lu harus begini, harus begini, harus begini. Ya makanya aku cuma ada rasa kayak pengen, ya pengen baik aja dulu sama siapapun. Mau orang itu jahat, mau orang itu baik, intinya prinsipku baik aja dulu gitu. Oke, jadi ini gue tekankan dulu ya, bahwa ini bukan promo film Siksa Neraka ya. Ini bukan promo film, bukan di-endorse. Jadi kebetulan ada beberapa kayaknya selain LL juga yang, mohon maaf nih ya, yang kesehariannya disebutnya misalnya, apa ya, sebutan enaknya ya. Power Ranger. Power Ranger, War-War War, cewek-cewek Terminator, kayak gue gini kan, gue juga disangkat Terminator, ya kan. Apa namanya, banyak yang setelah nonton si film ini, pokoknya gak tau ini demi kepentingan posting atau apa, Pokoknya kalau buat LL deh, pada saat abis nonton film itu, bagian part mana yang paling menurut lo tuh kayak ngerasa lo kayak ter-cowel gitu loh. Bagian part pada saat mata dicolok. Karena itu part mata dicolok itu, itu kamu melakukan dosa kalau ngeliat kayak misalnya kalau cowok ngeliat cewek-cewek seksi di sosial media. Kalau cewek ngeliat cowok-cowel ganteng yang pakai boxer doang. Sama part bagian lidah dipotong gitu loh, itu kan kalau kita berkata kotor, kita menghujat, membuli, ini juga satu ilmu buat netizen sekalian juga gitu loh. Maksudnya, aku begini ya mengikuti tantangan netizen, yaudah, aku turutin, coba deh netizen juga nonton deh gitu. Sama-sama saling introspeksi, sama-sama saling merenungi gitu loh. Sampai ada yang bilang, ayo kalau nonton yuk aku yang bayarnya, ayo kita merenungi sama-sama, kita ke pantai bareng-bareng yuk kita makan bakso. Nonton bareng gitu jadinya ya? Iya, kayak gitu. Cuma kan yang namanya manusia itu kalau selalu ditekankan, 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 lama-lama kan mental, kok kan juga jadi don gitu loh, ya nggak? Oke, tapi ini penampilan sekarang tiba-tiba berubah 180 derajat nih ya. Penampilan ini ya, apa namanya, OOTD-nya deh gitu. Sebut aja penampilan luarnya gitu. Karena kalau dalam kan hanya Tuhan dan orang tersebut yang tahu. Ini kemauan, ini lu lakuin atas kan berdasarkan setelah lu nonton, terus lu kayak berasa lu pengen melakukan perubahan dalam penampilan lu, atau memang ini untuk menyenangkan hati netizen? Kalau aku sih, semua itu kan pasti kan ada, apa ya, supaya kita siap atau nggak siapnya itu, kita harus mengikuti kayak air mengalir gitu loh. Di mana kaki beranjak, di situ lah kita bisa, ya tahu lah kita kayak bagaimana gitu. Aku cuma pengen menebar kebaikan aja. Aku cuma pengen menciptakan kedamaian, miss-miss persahabat, eh mas-mas gitu persahabatan gitu, bukan miss-miss gitu ya. Orang juga tahu siapa diriku ya, jadi aku udah damai dengan diriku sendiri. Apalagi sekarang juga aku udah ngerasa hidupku udah makin kayak ada yang men-support gitu dari keluarga, maaf, Boy William. Dia udah menerima aku sebagai bagian dari keluarga. Oh lu udah bagian dari keluarganya Boy sekarang? Alhamdulillah nih. Jadi kalau misalnya kita, kan waktu itu aku syuting, jadi kalau udah ditato begini, tandanya aku udah jadi bagian keluarga. Jadi kalau apa-apa. Oh masuk kartu keluarga dari Boy William. Insya Allah mudah-mudahan. Bahkan ntar lagi jadi kakak iparnya atau adik iparnya? Aku jadi Cikonya, Cikonya. Cikoko? Cikoko. Pambi, paman bibi. Ini ngawur ya. Nggak, tapi berarti nanti jadi sepupuan atau saudara sama Ayu Ting Ting ya? Kalau misalnya berjodoh gitu. Kemarin ketemu sama Ayu Ting Ting, emang kita sama Ayu Ting Ting emang emang klop banget. Jadi tanpa skrip pun juga kalau kita ngomong di belakang layak pun juga nyambung gitu. Tapi kalau Boy William itu sama Ayu Ting Ting emang beneran pacaran nggak sih? Atau emang settingan? Yuting. Iya lah. Ayu Ting Ting, Yuting. Masih ada, aku sebetulnya ada sama aku ya. Tapi aku nggak bisa. Itu kan emang di luar dari ini aku. Sebagai brother and sister gitu ya? Iya, sebagai brother. Aku bisa jadi brother, bisa jadi sister juga. Oh, bro and sis. Ya, Shay. Tapi aku lebih cenderung deketnya sama oma, sama mama. Karena aku lebih banyak dinasehati sama oma, sama mama. Mamanya Boy kamu udah deket? Deket banget. Ini dulu di support secara financial juga sama mereka? Sama Boy? Kalau financial itu kan secara bisnis ya. Kalau misalnya ada shooting gitu. Itu pasti kan ada sponsor. Otomatis kan aku juga dapet juga dari situ. Dan tugas aku juga aku tau porsinya. Aku disitu bukan hanya untuk jadi pelakornya Ayu Ting Ting sama Boy. Tapi aku sebagai brother-nya. Sebagai penghiburnya. Ya aku tau lah supaya suasananya makin hidup. Iya, iya, iya. Nah, dengan keadaan aku yang sekarang seperti ini. Boy juga sebetulnya mendukung banget gitu loh. Dengan lo penampilan sekarang lebih maskulin ini, Boy support? Bukan maskulin aja, tertutup gitu loh maksudnya. Boy support nih? Support banget. Dan Boy aja sampai sekarang masih manggal aku bro, bro. Brother, brother gitu. Aku sih gak masalah mau dipanggil brother kek. Mau dipanggil cangcingnya babe kek. Bodo amat. Yang penting intinya yaudah. Intinya selama dia baik sama aku. Aku menebar kebaikan yaudah. Sama-sama kita ini berkeluarga gitu loh. Jadi LL sekarang 2024 nih udah gak akan lagi ribut-ribut huru hara berantem. Gak mau ribut-ribut. Meskipun aku mau disentil-sentil. Disindir-sindir sama siapapun. Tetap-tap aja aku gak mau bales. Aku gak mau kita doakan aja yang terbaik. Karena aku ngerasa kayak gimana ya. Kayak semakin lama itu. Dunia itu kayak cepet banget. Hari aja tuh kayak makin cepet. Gak kayak jaman dulu ya kan. Iya bener-bener. Jadi aku tuh kayak ngerasa. Bisalah insya Allah kalau pelan-pelan. Kalau misalnya aku dibukakan mata batinku. Eh mata batin. Mata hati. Mata hati. Mata hati gitu loh maksudnya. Kalau aku kan orangnya Gemini nih. Gampang mengikuti arus. Kalau kata Ayu Ting Ting ya. Gemini itu gampang mengikuti arus. Kalau kita mendapatkan sirkel pertemanan yang baik. Kita pasti akan yang baik terus. Tapi kalau kita mendapatkan sirkel pertemanan yang buruk. Yaudah kayak kemarin waktu aku di Amerika itu. Oke. Kemarin ada postingan LL itu membakar semua dari wig. Baju-baju seksi. Wig gak dibakar. Oh wig dibagi-bagi kan. Wig aku sumbangkan. Oke. Dari baju-baju yang dibakar deh. Baju-baju cewek, lingerie apa segala macem. Jujur. Itu hanya konten belaka atau memang dari hati kamu pengen ngebakar baju-baju itu? Itu sebetulnya dari hati. Dari hati karena apa? Karena udah kebanyakan juga baju. Dan juga itu gak ada gunanya. Lagian juga kalau di-freloving mana ada yang mau. Iya gak? Terlalu kebuka mungkin. Terlalu kebuka banget. Terlalu kebuka banget. Ya berapa senti sih paling itunya. Gak semua orang mau pake kan? Gak semua orang mau pake gitu. Ya meskipun aku sih gak mikir mahal atau murahnya. Yang penting intinya ya. Dari hati aja dulu lah. Aku mau memulai hidup pelan-pelan. Jadi mulai dari sini, dari sini. Tapi itu gimmick atau emang bener-bener dilakuin memang dari hati kamu? Sebetulnya itu dari hati aku yang dari dalam ya. Tapi ada rasa sedihnya juga. Karena apa? Karena sebetulnya ya aku gak menafik kemungkinan. Aku gak menafik. Aku ini kan bekerja sekarang di bidang entertain ya. Ibarat kata di social media, public figure, komedian gitu loh. Yang notabenenya itu aku sekarang semakin tua. Apalagi ayah ibu udah meninggal. Aku ya tim piatu. Aku ya tim piatu. Dan aku tinggal sama ponakan aku yang udah masuk kartu keluarga udah aku ada opsi jadi anak aku. Otomatis kan aku harus menyekolahkan dia sampai besar gitu. Dan juga ada mbak aku, ada tim-tim aku yang lain. Dan bagaimana tuh caranya supaya aku tuh setiap harus mempertahankan sosok lu cinta luna itu. Bagaimana sih supaya biar tetap bertahan. Biar ada pemasukan gitu. Jadi ada rasa kayak sedih tapi ya inilah sebetulnya ya kalau misalnya rezeki emang udah diatur sama Tuhan yang maha kuasa gitu. Jadi apa namanya kadang-kadang ada kan orang yang ngerasa bahwa LL nih bikin ini supaya viral lagi, supaya viral lagi. Tapi itu ada bagian dari memang sesuatu yang lu dan manajemen ciptakan juga gitu. Untuk bisa selalu ada income pemasukan untuk keluarga kamu. Kalau dari manajemen sih sebetulnya sih awalnya dia agak gimana ya, lu yakin. Udah dari hati. Tapi kalau misalnya emang rezeki kan gak kemana ya. Tapi kalau misalnya emang itu kemauan lu yaudah. Terserah lu gitu loh. Karena kan ini semua kan ya lu yang IG-IG lu, sosial-sosial media lu gitu. Apalagi kan orang juga menghujat lu abis-abisan, serba salah, mau berubah salah, berbuat baik-baik salah, mau begitu salah. Kayak lagunya Kak Ina tadi begini, begini, serba salah gitu. Jadi apapun itu. Jangan nyanyi dulu ya Bang Ipul ya. Gila-gila nyanyikan Bang Ipul. Tapi daripada saat lu membakar si lingerie lu, baju-baju perempuan lu, itu lebih banyak komen yang hate komennya dari para haters. Atau lebih banyak komen yang positif? Itu sebetulnya lebih banyak komen yang hate. Oh iya? Orang lebih banyak kayak dibilang, aku tuh ratu drama, ratu gimmick. Ah paling nanti pake hijab, ah nanti paling berubah lagi. Paling dalam waktu 4 jam juga paling berubah lagi. Mana bisa dia berubah, itunya kok terong-terongannya udah ditebas. Nanti kalau gak bisa balik lagi. Udah pelasan miliaran rupiah, terus tiba-tiba nanti gak balik modal. Iya, padahal tuh pas lagi bakar-bakar baju-baju seksi tuh mukanya lagi tampang merenung, lagi cantik-cantiknya ya loh itu. Itu udah OP yang paling berhasil, kok tiba-tiba mau berubah gitu. Sebetulnya ya dari hujan-hujjan itulah yang bikin aku tuh kayak ngerasa, ya Allah kenapa sih? Salahku tuh gimana sih? Aku tuh kayak ngerasa pengen ya bingung, mau ngadu sama siapa. Ya jadi aku cuma bisa bilang sama keluarganya Boy, sama Boy, sama Oma, sama Mama. Jadi Oma sama Mama itu tuh selalu ngasih aku, Mbak, aku ngomong sesuai dari hati ya, Mama sama Oma tuh semenjak waktu dia ngajak aku syuting The Family Season 4 yang di Thailand itu, Aku tuh ngerasa cocok banget sama Mama sama Oma. Dia tuh bener-bener kemeng hati banget dan melihat jejak digital aku. Karena kan dia ngikutin aku banget, terus nggak ada temen, sampai temen-temen aja dulu nggak ada yang follow aku. Termasukkan Melani dulu belum temen-temen aku kan. Nggak belum follow-temen. Karena ngerasa aku tuh kayak, ini kenapa sih kok toxic banget, ibarat kata kayak gitu. Tapi dengan adanya aku baru keluar dari Amerika, jadi aku tuh kayak positive vibe. Jadi disana itu aku tuh banyak belajar, banyak belajar yang dimana tuh disana ada Ustazah dan Ustadz. Dia bilang begini, lu cinta Luna, kamu betah nggak di sini? Aku nggak betah Ustazah gitu. Kamu udah dapet tuntutan ini belum, tuntutan hukuman, belum tahu gitu. Terus gimana nanti ke depannya, kalau misalnya suatu saat kalau lu cinta bebas. Karena kan di sini kan kebanyakan ada dua option ya. Kebanyakan tuh orang kalau misalnya, option pertama kalau orangnya itu nggak berubah, dia akan masuk lagi. Ya. Option kedua kalau orangnya itu bener-bener udah insya, udah bener-bener udah berubah lebih baik lagi, udah nggak uhur-uhurah lagi, udah pengen menciptakan hal-hal yang positif ke semua lingkungan yang baik-baik lah, ibarat kata menabur kebaikan. Itu pasti ke depannya akan dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Intinya satu, aku cuma pesan sama lu cinta ya, emang lu cinta ini sekarang udah sejauh ini berbuat seperti ini. Ya udah sejauh ini berbuat seperti ini udah, ya kita kan nggak bisa menyalahkan juga, ini kan emang raganya lu cinta. Kita nggak bisa menghakimi, kita sebagai seorang manusia kita hanya bisa mengingatkan yang baik kita sampaikan, kalau yang nggak baik ya udah gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau berubah itu bukan hanya dari cara berpakaian, bukan dengan cara dari ibadah juga, tapi berbuatlah baik gitu loh. Oke. Berbuatlah baik, mengasihi satu sama lain gitu, kan ada banyak cara. Tadi 2024 kamu bilang kamu udah menjauhi pergaulan-pergaulan yang nggak baik, misalnya yang mungkin menggunakan narkoba, yang huru-hara berantem sana-sini, lu udah nggak mau? Aku udah nggak mau, karena aku udah meninggalkan sirko itu, dan aku merasa pada saat itu ya emang, ya ibarat kata aku nggak mau cerita ya, tapi ini emang bener-bener kisah aku yang sangat, Kok kenapa ya, kok aku bisa begini ya, apakah aku ditegur sama Tuhan, pada saat itu aku merasa kayak, hidup aku tuh hancur, kayak nggak punya, bener-bener kayak, nggak ada yang mau nolongin aku, semuanya sebab diberatkan gitu loh. Sampai aku ngerasa kayak, ya Allah, pas banget jatuhnya juga covid, keluarga nggak bisa ngunjungin, sampai kekasih aku aja dulu waktu itu aja, harusnya kan kita sama-sama masuk pada saat itu ya, tapi aku, ibarat kata begini, aku ngomong begini, yaudah kamu yang ini, tolong bantu aku, jual-jual lah bareng-bareng aku, yang penting intinya, Aku tuh pengen, pengen berusaha semaksimal mungkin, untuk membela kebenaran gitu loh, aku bener-bener kayak, ya Allah, emang mungkin dunia, dunia emang seperti ini ya, kehidupannya ya, aku tuh nggak bisa apa-apa, sampai aku tuh cerita semua di The Family Season 4, aku ngomong sama Oma, sama Mama, ya itulah kehidupan, Luna, kamu tuh jangan polos-polos banget, lihat, lihat ke semuanya, Mama sampe ngomong sama aku, aku ngerasa kayak, Luna, kamu tuh anak baik, coba deh, kamu tuh harus pakai otak Cina, meskipun kita beda umat, kita beda, beda keyakinan, tapi tolong, kamu tuh kalau ngelihat orang tuh harus pakai insting, kayak kemarin mantan manajer aku yang dulu, itu juga, ada nipu aku, tapi aku nggak mau nyebutin, dia udah 4 tahun ikut sama aku, aku udah ngerasa udah kayak keluarga, udah ngerasa kayak gimana, tapi, tetep aja, kenapa sih kalau orang baik selalu dimanfaatkan, aku tuh ngerasa kayak, ya Allah, ini kenapa lagi sih, hidup aku sampe kayak gini, aku sampe kayak, sampe kayak, ya Allah, netizen aja sampe sekarang tuh mikirnya kayaknya, ini Luna nih, biang semuanya nih, kaum inilah, kaum inilah, sempet waktu itu aku syuting di Korea, yang The Family Season 5 ini ya, ini aku ngomong fakta, ya Kak Mel ya, aku pas syuting di Korea itu sebetulnya belum selesai, tapi aku ngomong baik-baik sama Boy, sama Mama, Ma, Boy, aku ada ini, ada job, tapi di daerah ini, lumayan Alhamdulillah udah DP gitu, aku kan orang yang kooperatif, aku orang yang kooperatif, terus yaudah akhirnya dibelikan Boy, yaudah tuh tiket pulang, sebetulnya syutingnya belum selesai pada saat itu, pas pulang, gak lama kemudian, manajer aku, Kak Jepangga, ngabarin, Neng, kamu di Somasi, Somasinya kenapa? Ya karena identitas kamu, dan dari kota ini, dia menolak kalau kamu dateng, ya salahnya aku gimana gitu loh, aku kan disana kan bukan mangkal, aku disana kan cuma buat sebagai narasumber, sebagai orang yang bisa menghibur semua pasien-pasien gitu loh, aku ngerasa, ya Allah, kenapa sih ini ujian makin lama makin bertubi-tubi gitu loh, aku, apa ya, mungkin ada apa dibalik semua ini gitu loh, aku kayak, ya Allah, apa mungkin di 2023 ini emang aku emang banyak banget cobaan-cobaan yang bikin aku ngerasa kayak gak bisa apa-apa gitu, tapi Alhamdulillah, dengan sirkul pertemanan aku yang sedikit, Kak Jepangga support aku, teman-teman aku yang laba-laba juga support aku, aku sempat merenung kalau setiap malam, suka, kadang tuh nangis, ya Allah, andai mama masih hidup gitu loh, aku tuh pengen banget cerita gitu, kayak sedih gak sih, kayak gitu, aku tuh ngerasa kayak, aku kalau misalnya dilahirkan kembali, aku tuh gak mau kayak gitu, hidup-hidup aku gitu loh, maksudnya, aku cuma pengen begini loh, kita kan bineka tunggal ika, ya, umat beragama, ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing, ya, kayak ibarat kata, aku tuh umat-umat Islam, Islam mengajarkan kebaikan, Islam itu indah loh ya, kita tuh gak perlu menghujat, tapi kita harus menyampaikan dengan baik gitu loh, iya, mengingatkan dengan baik gitu loh, gak perlu pakai kata ngotot lah, ngateng-ngateng keluarga, apalagi almarhum-almarhumah yang udah meninggal gitu, yang bikin abu tuh kayaknya depresi, sedih banget, aku sampe, ya Allah, mau gimana lagi, mau gak mau aku telpon boy sambil nangis, telpon oma, telpon mama, sampe pas kemarin aja, aku shooting aja itu, sampe keluarganya boy aja, aku sampe dikasih surprise loh, dibacakan surat sama sister brother aku, pokoknya nih, ke Cici Luna, udah aku anggap, udah kami anggap dari keluarga Lazuardi, kenapa? karena Cici Luna itu orangnya baik, orangnya mau belusukan, gak kayak artis yang lain, mau jalan-jalan mau nenteng oma, penyayang gitu, di luar sana netizen gak ada yang tau, sisi gelap, sisi terangnya, lu cinta Luna kayak gimana gitu loh, dan kamu yatim piatu? aku yatim piatu, papaku meninggal SD, kalau mamaku meninggal pas aku 2018, disitulah aku tuh kayak gak ada punya penyemangat, karena kan mamakunya selalu semangatin aku kan, udah gak usah ini, ini kan udah jalan kamu gitu loh, tapi kamu harus bergaul yang bener gitu loh, makanya mama sama oma selalu ngingetin aku, Luna kamu harus pinter-pinter ya, jangan, pokoknya kalau setiap kenal orang baru, kamu harus liat-liat dulu gitu loh, harus laporan gitu, ini mama, anggap aja mama kandung kamu, nyaman. Jadi buat orang seperti kamu gitu, Lun, untuk cari uang yang, ya menghibur lah, entertaining gitu, itu juga susah. Iya, sebetulnya aku tuh, gini loh, aku tuh pengen ubah, menciptakan tuh rasa yang tadinya, dulunya aku tuh huru-hara, gak pernah ditemenin sama artis, aku tuh pengen jadi jiwa lawak aku. Makanya kamu mau, dapain aja. Aku mau sampe bela-belain, aku jadi manusia silver di TransTV, ya kan, ya biar apa yang penting, aku dapet uang halal, ya kan, Kak Mel juga pernah cerita waktu di podcast yang dulu-dulu selalu nasihatin aku, semua artis-artis yang nasihatin aku, aku tuh selalu masuk dan aku akan selalu remember gitu loh, apapun itu, aku tuh gak mau lagi jatuh ke lubang yang kedua, ketiga, dan keempat kali gitu, makanya kayak netizen, ada baiknya juga, aku dapet tantangan kayak gitu, nonton film sisa neraka, ya, terus kalau kayak komen-komen yang jahat-jahat, kayak kemarin tuh, ntar juga masuk penjara lagi tuh rasain aja, itu tuh sebetulnya kayak ngerasa, ya Allah, aku tuh salah apa sih, kenapa sih kalian kayak gitu sama aku, hidup aku tuh sebetulnya udah enak loh, udah 2 tahun ini aku adem ayam, tapi kenapa masih aja ada yang ngebenci aku gitu loh. dari situ aku tuh ngerasa, ya Allah, tapi dari keluarga mama, Kak Luna, kamu gak sendirian, ada kami gitu, makanya kalau setiap kalau ada family season-season berikutnya, Insya Allah aku hadir terus, apalagi pas kemarin season Ayu Ting-Ting, Ayu juga care banget sama aku, Luna itu orang baik, meskipun dia udah di blacklist dari televisi kan, aku kan di blacklist televisi, aku gak tau ya di blacklist atau gimana ya, karena aku udah lama gak di... Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang, aku gak tau udah lama, udah hampir mau setahun kayaknya deh. Gak pernah masuk TV? Gak pernah masuk TV lagi, makanya kenapa Boy tuh sama aku udah kayak abang ade, brother gitu, lu gak usah khawatir, lu ngomong sama gue, pokoknya kalau lu butuh sesuatu lu ngomong sama gue, apapun itu ya, pokoknya number one is gue, ya, kayak kemarin aja selalu dateng-dateng Luna dateng, nih gue kenalin sama bos ini, dapet lagi biaya, rezeki lagi kan, itu kan ibarat kata kayak, ya Allah Boy, lu kan bukan siapa-siapa gue, tapi lu udah kayak rasa keluarga banget. Karena Boy tau, aku tuh punya anak-anak angkat, aku punya kakak juga, aku punya staff-staff manajemen yang lain yang harus tahu. Dan lu mau kerja. Dan aku juga pekerja keras gitu loh, dan aku orangnya selalu on time gitu loh. Aku tuh pengen kayak, ya, orang tahu sisi terangnya aku tuh kayak gimana gitu. Jadi kamu udah setahun gak masuk TV? Udah mau setahun gak masuk TV. Sempet cari tahu gak kenapa? Aku udah sempet cari tahu, cuma ya, ya, ada yang gak bisa kubilang gitu. Jadi kamu cari uangnya dari apa, Lun, sekarang setahun ini? Ya, nge-youtube bareng sama Boy, karena Boy selalu ngebantuin aku, gitu. Makanya Mama sama Oma tuh selalu kayak ngelindungin aku. Oma selalu ngomong, Luna sini, jangan di depan pintu aja. Oma sehat, baik gitu. Terus adiknya Boy juga Mario. Terus jadi aku udah kayak keluarga gitu loh, setiap pada acara-acara aku dikenalin. Luan, pusing gak harus selalu putar otak? Kayak kemarin kan kamu sempet menikah, bercerai. Itu tenter cerita yang berbeda lagi. Tapi pusing gak harus bikin selalu, supaya orang selalu, Karena kan kamu sekarang gak punya display untuk di TV nih gitu ya. Youtube juga kan lagi gak punya main Youtube. Aku Youtube setiap lagi ada. Artinya susah gak untuk selalu bikin berita supaya orang tetap masih inget bahwa Lu Sinta Lunar masih eksis gitu? Susah sih, susah-susah. Susah-susah, tapi ya tergantung dengan, Kadang aku kalau misalnya, kalau pengen bikin ide supaya aku viral lagi tuh kayak, Kayak ada mimpi. Tapi aku inget lagi nih, Oh iya coba deh, coba deh. Kadang aku juga ngeliat kayak di Reels yang di FYP, FYP gitu. Coba aku bikin kayak gini gitu. Makanya, Kenapa aku tuh kayak di Bali gitu loh, Dapet cowok bule, Tapi bukan berarti aku main sama cowok bule, Aku cuma bikin konten. Nanti netizen bikin macam-macam. Padahal itu kan cuma buat konten yang bikin engagement, Aku naik gitu loh. Aku tuh pengen tetap bertahan. Karena pekerjaan aku apalagi. Apalagi aku udah pernah nginjek rutan ya. Makan disitu pakai ikan asin, Nama nasi cadong. Disitu aku berpikir, Ya Allah. Begini banget ya hidup kita. Ya makanya disitu aku, Aku langsung kayak sadar. Berarti nanti aku kalau keluar dari rutan ini, Aku tuh harus berubah sikap lagi lebih baik. Karena apa? Karena aku tak percaya namanya hukum tabur tuai. Aku minta bertuai itu karma baik sama buruk kayak gitu. Jadi sekarang kamu kepikiran gak untuk masa tua kamu tuh akan seperti apa Lun? Aku udah kepikiran kok. Udah kamu siapin? Aku udah siapin semuanya. Dan mungkin ya pelan-pelan dulu ya. Jadi aku juga gak mau kayak terburu-buru. Karena aku gak mau tak kabur. Tapi maksudnya sekarang di saat lu lagi, Masa-masa kamu masih berjaya dan laku, Kamu udah nabung dong untuk masa tua kamu? Aku nabung, aku selalu safe. Karena gini loh, Kan di entertain itu kan kayak dunia artis ya Kamel ya. Kalau Kamel kan alhamdulillah rezekinya banyak gitu ya. Always up and down. Selalu ada aja. Kalau aku sekarang diajarin sama mama gitu loh. Luna kalau ada uang, Apalagi dari kerjaan ditabung, Beli aset, Kayak emas, Sama tanah. Tanah tuh di Bali tuh. Apalagi kita orang Indo. Kalau orang Indo beli tanah di Bali, Itu tanahnya SHM. Ya. Mau tanah semurah apa pun gak apa-apa. Coba kamu bangun, Beli tanahnya dulu, Beli bangun. Nanti kalau udah beli tanah lagi, Beli tanah lagi. Di Bali bukan kamu punya villa ya? Aku udah punya villa. Yang kemarin berapa M itu kamu beli nabung? Beli aset di Bali? Itu aku nabung. Ini aku jujur aja ya, Itu aku nabung. Dan itu, Aku nyicil selama 3 tahun. Dan aku udah, Udah 1 M lebih lah cicilanku. Jadi, Tinggal hampir mau 2 tahun lagi. Dan itu nanti aku mau sewakan, Sama bule-bule, Canggu. That's good. Nanti kalau misalnya ada rezeki lebih, Aku nanti beli tanah lagi. Ya gitu aja. Karena, Kan gak semuanya, Kita, Up and down ya. Maksudnya gitu loh. Tapi gak diambil sama, Pasangan kamu yang kemarin? Enggak. Dia udah pulang. Yang bule kemarin. Aku punya cerita yang bikin aku tuh, Nyesek gitu loh, Sama pasangan aku yang kemarin itu. Ibarat katakan, Aku kasian sama dia. Dia dari Ukraine gitu loh. Ketemu sama aku, Dikenalin sama dokter, Temen aku yang di Bangkok. Pas lagi ulang tahun. Terus, Ya udah, Deket, Deket, Terus dia tau siapa aku. Ya udah mau lah. Aku niat nolong. Niat nolong, Supaya dia tuh, Ya udah, Manfaatkan lah. Keviralan aku. Dengan cara, Ya udah, Kita bikin porsing-porsing. Gak apa-apa deh. Mau pro dan kontra, Bodo amat. Kita muka tembok. Yang penting kita dapat engagement dan cuan. Aku sekarang udah mikirnya cuan-cuan aja gitu loh, Untuk kita berdua. Nanti kalau kita ada tabungan, Ayo kita save money. Tapi emang kamu, Maksudnya itu hanya sekedar settingan, Atau emang kamu ada perasaan sama dia? Awalnya aku settingan, Tapi lama-lama ada perasaan. Gitu lah ya kan. Tunangan beneran. Di Bali pula ya kan. Nah pada saat itu kan, Terjadi pro dan kontra kan. Banyak banget yang pada mau pansos. Dari mulai, Psikolog lah. Inilah itulah. Jadi aku jadi kayak ada rasa lebih baik. Alangkah baik udah kita ke Bangkok aja lah. Bangkok kan, Mungkin lebih bebas lah ya. Oke. Orang-orang kayak kami. Pasti kan disana juga disana, Di resmikan gitu loh. Ya udah, Pas disitu aku, Ngerasa kok lah makin lama sifatnya dia tuh, Makin aneh. Setelah pas dia ulang tahun, Aku belikan laptop. Aku belikan barang-barang branded. Maksudnya niatnya aku belikan laptop itu, Ya jangan gue aja yang kerja gitu loh. Lu juga kerja. Kayak lu kan ganteng. Laptopnya buat kerja. Iya. Bikin kayak surat lamaran. Kayak lu jadi agency model gitu. Begadang dari pagi ke pagi. Gak taunya ujung-ujung, Download Mobile Legends. Download Dota. Aku, Dia endorse di rumah sakit Thailand. Dia di BE nih. Operasi rambut. Dari pagi, Aku kan dikasih obat antibiotik. Jadi harus mainin pagi, Siang dan malam ya. Ya itu aja harus habisin. Jadi kalo pagi itu, Kalo misalnya aku menyalin lampu dia marah. Gitu. Yaudah jadi aku pesen pake grab. Yang penting ada gambar ayamnya ya. Aku makan supaya aku bisa minum antibiotik. Dan lampu semua harus bener-bener gelap. Kenapa? Ini lagi jam 5 sore main lagi. Jadi aku sebagai calon istrinya itu gak, Bener-bener kayak gak ada guna gitu. Aku ngerasa kayak, Kok jadi kayak gini sih? Kenapa aku jadi ngumpanin dia? Kenapa aku jadi ngumpanin dia? Ngebiayain. Baliklah lagi. Terus, Mama sama Oma nanya, Kenapa lu? Gapapa ma, Oma aku ngerasa kayak, Kenapa ya aku tuh hidupnya kayak gini? Terbaik salah. Akhirnya semua sepakat. Putusin. Udah. Balikin semua. Jangan dijemput di bandara. Dia kan dari Ukraina, Kan mau ke Bangkok lagi kan. Karena mau ngurusin kitas kan. Yaudah jadi aku gak jemput. Aku balikin. Aku mesti ada niat baik. Balik-balikin semua barang-barangnya dia. Ya dari situ lah. Makanya sampai sekarang aku jomblo lagi. Kita udah selesai lagi. Susah ya? Kalau untuk Power Ranger ya sebutannya. Sorry. Power Ranger itu yang harus bisa. Mencari pesan. Mencari orang yang tulis bisa mengasih dan menyayangi. Sebetulnya sih Power Ranger yang gak ketahuan sih bisa-bisa aja ya. Banyak kok Power Ranger di luar sana tuh yang gak ketahuan udah nikah. Cuma. Kalau aku kan udah kepalang tanggung ya. Lu cinta dimasukin ke comberan juga itu lu cinta. Ya kan? Ibarat kata kayak gitu kan. Jadi. Aku merasa kayak. Hidup aku kayak. Allah tuh sayang sama aku. Satu. Lu mau balik yang kedulu lagi. Hidup lucuran. Takut lu penyakitan. Atau lu sekarang jadi komedian. Tapi lu ada rezeki. Ya Rinala gugling-gling di lantai. Lebih baik aku yaudah begini aja apa adanya. Aku terima kasih banget sama Tuhan yaudah ya. Dengan keadaan seperti ini. Tapi. Ibarat kata. Kalau untuk. Kita. Menjadi. Lebih baik lagi. Berpenampilan lebih tertutup lagi. Berbuat baik lagi. Itu kan susah. Apalagi kan terongnya kan udah tebas ya. Ya. Itu rasanya gimana. Kalau misalnya dihitungin lagi. Kan udah susah banget. Aku tuh sampe berpikir. Ya Allah ini gimana. Ya apa yang harus kulakuin. Minimal. Baik aja dulu sama siapapun. Ya. Gak jahatin orang. Karena netizen itu bukan Tuhan. Ya dong. Ya. Netizen itu gak berhak. Netizen itu gak berhak. Untuk menghakimi. Netizen itu gak berhak. Untuk ngata-ngatahin aku ya. Gak. Coba deh kayak. Netizen ngata-ngatahin. Aku yang separah-parahnya sampe. Waktu aku lebaran aja tuh. Aku tuh silaturahmi. Ke kuburan ayah sama mama. Kan mah. Aku. Aku. Minta maaf. Minta maaf. Izin. Itu semua komenannya gak ada. Gak ada yang namanya tuh. Yang baik-baik komennya. Ini. Ini. Yang dulu yang dateng kan. Si Fatah. Kok sekarang kok yang dateng. Kok cewek. Ini bininya ya. Itu aku tuh nyeser banget. Aku ngasak kayak. Ya. Ya. Apa sih sih. Kenapa jadi kayak gini sih. Padahal aku tuh posting. Yang bener-bener. Ya. Kelebaran ya waktunya. Namanya lebaran kan. Itu kan kita kembali kepada Fitri ya. Kembali kepada kesucian. Saling maaf-maafkan. Gak boleh ada kata-kata kotor. Tapi ada aja netizen yang. Selalu menyerang. Menyerang. Dan menyerang aku. Aku gak tau. Mungkin buzzer dari mana gitu. Yang gak suka sama aku. Sampai. Aku tuh kayak. Ya mohon apa. Aku gak layak gitu. Hidup di dunia ini. Atau gimana gitu. Aku sampe ngobrol sama Kak Jepangga. Kak. Kenapa sih kamu kayak gini. Kak. Serius banget. Padahal masih banyak tau. Yang lain-lain. Power Rangers. Tapi mereka tuh gak dicelaskan. Kenapa cuma kamu doang. Kak Jepangga cuma bilang. Ya. Karena lu yang paling bersinar. Karena lu the legend. Kalau misalnya. Lu gak kayak gini-gini banget. Ya. Orang gak akan ngata-ngatain lu. Tapi kan orang gak ada yang tau. Gue tuh berbuat baiknya kayak gimana. Gue tuh sisi terang kayak gimana. Di balik layar gue tuh. Gue kayak gimana. Hehehe. Sampai aku tuh ngerasa kayak. Ya Allah. Aku tuh kayak. Minta pengampunan sama Tuhan. Ya Allah. Kenapa jadi kayak gini. Hehehe. Aku kan juga manusia. Sama-sama memakan asih. Bukan makan batu. Hehehe. Makanya kenapa pas. Pada saat aku. Di the family session. Aku tuh gak ada yang namanya di. Tutup-tutupin. Gak pernah ada yang namanya aku. Boong-boongin. Aku cerita bener-bener. Dari A sampai Z. Sama keluarganya Boy. Makanya. Artis nomor satu. Bagi aku. Boy itu adalah. Orang yang bagi aku. Aku bukan pacaran sama Boy ya. Ingat ya. Ingat ya. Jangan asal ngomong ya. Aku sama Boy itu abang-adek. Gue abangnya dia adik gue. Ya cuma beda 2 tahun gitu. Boy itu baik banget. Dia tuh peka gitu loh. Kalau misalnya aku lagi diem. Dia tau. Lu kenapa lun. Lu kenapa lun gitu. Yaudah jadi. Kita berkumpul. Ngobrol bareng. Lu kalau ada apa-apa. Main sini ke rumah. Ngobrol. Lu jangan kayak gitu. Gue takutnya apa. Soalnya kan. Lu kan udah berubah kayak gini. Namanya kita. Orang-orang kayak kita ini. Ini kan kita butuh dirangkul Kak Mel. Ya kan. Kalau kita sendiri begini-begini. Kalau kita tau-tau. Lah. Mana nih anak gak ada nih. Udah berbulan-bulan. Ya kan. Aku gak mau. Iya ibarat kata. Aku masih mending tinggal di Indonesia. Coba kalau aku di Korea. Ya kan. Itu kan lebih parah banget gitu loh. Tolonglah. Buat netizen. Kamu mau ngomong apa sama netizen? Aku cuma pengen ngomong sama netizen. Tolong lah. Tutur katanya. Tolong diperhalus lagi. Boleh mengingatkan. Kita sesama umat ya. Keyakinan kita beda-beda. Tolonglah. Kalau untuk tutur kata. Jangan yang terlalu kasar gitu loh. Ini mental aku sekarang udah drop banget. Udah mental aku tuh bener-bener kayak. Kayak orang gila gitu loh. Apalagi kan aku udah gak balance. Ya kan. Pikiranku udah kacau. Ya ditambah lagi aku tuh harus. Membiayai keluarga aku. Anak-akak aku. Masih banyak pengeluaran-pengeluaran aku yang lainnya gitu loh. Kalau lagi stres. Kamu biasanya gimana? Ya aku gak mau takabur. Aku gak mau riak ya. Ya paling kalau malem aku gak bisa tidur ya. Ibadah. Ibadah dengan sesuai dengan keyakinan aku. Gitu. Gitu. Karena. Itu yang diajarkan sama ustazah aku. Waktu aku di rutan. Coba deh kamu ibadah deh. Malem-malem. Gitu. Kamu minta-minta tolong gitu. Biasanya kalau orang-orang yang dizolimin gitu. Terus kamu inget. Doain aja yang baik-baik buat mereka. Jangan-jangan doain. Jangan sumpah-sumpahin. Udah gak usah. Karena pasti karma-karma baik akan datang sama kamu insya Allah. Makanya kenapa aku bilang 2024 aku tuh bakal berubah lebih baik lagi ya. Bukan berarti aku tuh ya berubah yang secara yang instan. Enggak. Semua itu butuh proses. Ya kan. Jadi 2024 LL akan kayak apa nih kira-kira? Secara cari uangnya. Bertemannya. Kamu melihat. Satu kata deh. Untuk tahun 2024 itu apa? 2024. 2024 aku pengen menunjukkan ke semua orang bahwasannya aku pengen menjadi orang yang lebih baik lagi. Aku pengen lebih giat bekerja keras lagi. Aku pengen menunjukkan ke semua orang bahwasannya aku gak bodoh loh. Aku bisa buka bisnis insya Allah ya. Aku nabung-nabung dari aku 6 tahun aku berkarya. Uang aku save money ya. Pokoknya aku pengen buka bisnis. Pokoknya aku pengen tunjukkan ke semua orang. Biarkan orang mau berkata apa. Yang penting intinya aku gak huru-hara. Aku gak macem-macem lagi. Ya kan. Aku gak mau berteman sama orang-orang yang jahat lagi. Pokoknya sudah cukup silket pertemanan aku. Ya yang kecil-kecil aja. Kalau ada orang yang mungkin misalnya nyentil-nyentil dusinta luna. Apa yang kamu mau bilang? Ya terimakasih baiknya. Kalau dulu kamu kan berespon tuh. Sekarang kan dulu aku hormon. Sekarang aku udah gak mau hormon. Hormon itu juga bikin kita... Kamu udah gak makan obat hormon? Udah gak minum hormon. Udah dari 4 tahun gak minum hormon. Terus buat kamu apa ininya? Apa? Impactnya. Impactnya apa? Sebetulnya kan aku udah transformasi ya. Kalau udah gak hormonnya tetep masih bagus. Kecuali kalau hormon itu tuh yang masih ada terong-terongannya gitu loh. Itu kan wajib. Kalau aku kalau hormon yang gak ada aku tuh kayak orang menstruasi gitu loh. Oh up and down mood swing? Iya up and down mood swing gitu. Kadang kaji-aji pernah aku gentak ya kak ya maaf ya kak ya. Jadi ya gitu. Aku cuma pengennya ya berusaha dan berusaha lagi gitu. Kalau ibarat kata quotesnya Agnezmo ya. Ya kita gak boleh ada kata rasa udah cukup sampai sini gak boleh. Kita harus ada terus berkarya, terus berkaya, terus berkarya gitu. Tebarkan kebaikan kepada semua orang gitu. Baik itu orang itu jahat atau baik. Yang penting baik aja dulu sama siapapun. Orang yang menyindir aku doakan yang baik-baik. Orang yang nyentil aku doakan yang baik-baik. Meskipun yang nyentil aku tapi gak pernah aku gubir. Sebiar aja kita doakan aja yang baik-baik. Meskipun dia memfitnah aku tetep aja kita doakan yang baik-baik. Aku tuh gak mau huru-hara. Aku tuh pengennya tuh berdamai gitu loh. Kalau ketemu ya udah. Kalau misalnya emang lu nuntut gue. Lu yang salah dulu, lu yang salah dulu. Oke gak apa-apa. Aku lebih baik ya udah yang waras ngalah. Aku minta maaf gak apa-apa deh. Demi kemenangan begitu. Percaya bahwa satu hari nanti kamu bisa menemukan orang yang sungguh-sungguh bisa mengasih dan menerima kamu apa adanya. Alhamdulillah 2024 ini aku lagi deket. Tapi nanti dulu deh. Jangan sebut dulu. Ter jinx ya kalau kata orang bule ya. Disimpen aja buat diri sendiri dulu. Yang penting jangan cepet-cepet beliin laptop. Gak itu kan udah selesai. Udah. Ini aku tangis-tangisannya udah ya. Enggak ini aku tangis-tangisannya udah ya. Jangan cepet-cepet beliin. Apa namanya barang-barang branded pelan-pelan. Lihat dulu nih orang bener-bener sayang apa gak sama kamu. Dan ya udah. Bener kamu perbaikin diri kamu. Hari demi hari lebih baik. LL yang lebih baik. LL yang lebih baik. Udah gak huru-har aja aku udah seneng banget. Karena aku pernah bilang sama kamu kan. Aku salut lalu-laluan sama kamu. Terlepas dari apapun. Orang punya dosanya sendiri-sendiri. Kita gak bisa ngejudge. Hanya bisa mengingatkan betul. At the end of the day. Orang pasti akan punya. Apa ya. Waktu berbaliknya kepada Tuhan sendiri-sendiri. Caranya ya Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana caranya. Tapi pada saat ngelihat kamu guling-gulingan. Jadi apa di. Ya kan dulu ketemu dia. Awal-awal gue tuh males negor ya. Karena kan dulu dia tuh harus cantik. Harus apa-apa. Jarang negor apa gitu. Tiba-tiba nih anak guling-gulingan. Terus di cat silver-silver semua. Gue bilang. Lu mau sekarang jadi. Ibarat jadi keset dalam komedi. Apapakah. Tapi menurut gue. Saat dia berdamai dengan Yehuda. Gue mau diapain. Yang penting gue cari cuan yang halal. Malah lu tuh lebih diterima. Dan lebih disayangin. Sama temen-temen artis gitu. Bayangin. Dulu kan pada gak mau main sama Luna. Akhirnya kan pada menerima dari mau deket. Ternyata nih anak gak se-toxic yang kita pikirkan gitu loh. Dan aku justru salut ya. Ngeliat lu. Maksudnya lu mau. Ya dicelain apa. Nah tau lah berkomedi. Lu guling-gulingan udah kayak apaan. Gue sampe bilang. Hebat sih anak ini ya. Ya setiap orang punya jernyih berbeda-beda sih. Lu gitu loh. Yang penting kamunya bahagia. Amin. Amin. Aku cuma pengen kasih pesan aja. Buat semua temen-temen netizennya. Aku gak marah kok. Netizen mau ngatain aku apa. Ini aku belak-belakan aja lah ya. Orang juga udah pada tau aib aku ya. Aku cuma pengen bilang ya. Kalau bisa ketikannya di perbaiki lagi gitu loh. Kita juga. Ya gak munafik. Kita nih manusia emang pedosa gitu loh. Pedosa. Tapi kalau misalnya kalau kalian merasa suci. Tolong lah ya. Kalian juga punya keturunan. Kalian juga pasti gak mau kan kayak hidup kayak aku kan. Kalian juga gak mau kan dilahirkan kayak aku yang tiba-tiba udah. Besarnya sejauh kayak gini. Pasti kan kalian gak mau kan. Makanya kenapa kalian tuh. Mungkin aja kalian lagi ada retak rumah tangga. Terus tiba-tiba. Pengen mengamarahkan kekesalannya dengan cara-cara ngatain-ngatain aku. Bisa aja kan itu terjadi ya. Ya aku tuh gak marah sama kalian. Aku cuma pengen ya berdoa yang baik-baik aja buat kalian semua. Ya hidup itu ya roda berputar kok. Roda berputar. Ya apapun itu yang baik kita lakukan. Yang salah kita jauhkan. Itu aja. Yang penting 2024 LL menjadi orang lebih baik. Nomor huru hara. Amin. Ini ada selain Boy William. Ada orang yang sebetulnya dari perjalanannya Lusita Luna. Walaupun orang di balik layar. Dan sebenernya kalian tau nih. Karena sering banget hadir di podcast aku. Yang juga merupakan sahabat. Manager. Orang yang banyak sebetulnya memberikan masukan dalam berkarir. Dalam berteman. Terutama pada saat guna mungkin lagi drop. Lagi down. Lagi mungkin hampir depresi. Orang ini adalah salah seorang sahabatnya Lusita Luna juga. Mister Reportasa. Mister Reportasa. Loh kok ada 3 hal di dunia yang bisa menghancurkan dunia. Satu. Harta. Dua. Tata. Tiga. Lu cinta. Masih aja lucu. Orang udah nangis sampe ewek. Ngehibur anak gue. Gimana gue. Lu mah langsung pake nangis. Jangan nangis lagi ya. Udah jangan nangis lagi ya. Eh kok lu gak pake jadi orang siapa gitu biasanya lu? Ngarep gue pake wig apa segala macem. Iya. Takutnya malah ini kebap depet. Jadi emang spesial ini. Episode kali ini gue pengen jadi diri gue sendiri kak. Maksudnya? Ya karena gue seorang managernya. Dia dari nol dulu. Susah-susahnya. Sampai dia naik. Kita pisah. Sebenernya kita pisah. Setahun dua tahun. Akhirnya dia balik lagi. CLBK. Duduk dulu. Jadi Jevang ke silalahi. AKA Mister Reportasa. Rempohin aja desa. Karena kita rempohin desa ya wak. Kok gue yang dirempohin? Sekarang. Sebetulnya adalah manajer dari Lucina Luna. Dulu mereka manajer udah lama. Tiba-tiba berpisah. Kenapa berpisah? Katanya LL kacang lupa kulit. Eh kulit apa tuh? Kulit sunat. Eh coy. Klarifikasi dulu ya kak. Coba. Waktu gue sama LL itu pisah. Itu gue gak pernah gembar-gemborin. Atau bahkan sampai buka aibnya sedikit pun. Kenapa enggak? Eh kenapa enggak tuh jadi aja dong. Eh iya iya iya. Harus beda. Karena gini kak. Ketika dia punya masalah. Ya. Kepentok hukum apa segala macem. Gue pengen bantu. Tapi porsi gue disitu adalah udah jauh. Iya. Sama Luna. Baik berteman maupun profesional tuh. Begitu. Jadi bener-bener hilang. Sampai dia waktu itu ngeblok apa segala macem. Wow. Ya. Karena komporan orang kanan kiri kan. Iya. Dia ini tuh gampang ke kompor. Siapa yang ada. Oh gemini ya waw. Siapa yang ada di sampingnya dia. Sekitaran dia. Dia bakal ke kompor. Ditambah lagi. Waktu itu gue juga pegang Pamela. Dua Serigala segala macem. Jadi kayak ke kompor. Panas panas panas. Akhirnya kita pisah. Wow. Jadi. Aku sama Luna itu. Tidak pernah ada permasalahan. Masalah duit. Gak pernah. Masalah ini itu gak pernah. Gitu. Cuman komporan-komporan. Dan juga. Kayak apa ya. Kayak kebanyakan anak gitu. Maksudnya. Artis yang gue pegang. Gue kesalah sih. Dia mencelok-mencelok. Dia pengen fokus sama dia gitu. Akhirnya dia. Oke. Waktu dan semesta itu menjawab kak. Oke. Dia ketemu lagi. Bahkan sampai waktu dia. Masuk ke yang itu. Dia masuk ke dalam mimpi gue kak. Oh iya. Mungkin aku gak pernah cerita ke dia. Jadi. Dia itu waktu itu di mimpi aku. Sebelum dia ini ya. Masuk ke rutan ya. Iya. Dia itu. Rambutnya lepek. Kayak abis ke Jeburgot. Terus dia dateng. Kak maafin gue sih. Gitu. Terus gue bilang. Lu kenapa sih ini ngapain gini. Dia nangis. Udah gitu abis. Bangun. Aku bangun. Baru gak lama kejadian. Alhamdulillah. Tapi pada akhirnya kok bisa kalian bersatu lagi. Akhirnya. Waktu itu. Dia kan Instagramnya hilang. Yang lama. Terus Instagramnya baru. Terus. Banyak nih yang komen. Entah dia nikah lah. Entah dia. Bilang. Hamil anak ini lah. Anak ono. Anak baby octopus. Apa segala macem. Itu. Itu netizen pada nge DM semua. Dia nikah. Kok lu gak diundang. Dia pake foto-foto. Apa tuh. Adat-adat lah segala macem. Kok lu gak diundang sih kak. Ini lu. Anak mantan lu. Kok gini kok lu gak ada yang. Masa sih. Emang ada lagi Instagramnya. Lihat. Lihat. Oh. Oh ini baru nih. Karena yang lama kan gue di blog. Oh i see. Iya iya iya. Terus akhirnya. Ada project. Ya kan. Bareng dirimu juga buat Hotman Paris. Oh iya iya iya. Gue DM. Neng. Eee. Gue minta maaf. Segala macem yang dulu. Wow. Dulu itu. Udah kita dewasa. Kita duduk bareng. Udah sama-sama tua juga. Kita gak perlu berantem-berantem lagi. Udah lah. Lupain semua yang di belakang. Ya udah yuk. Kita jalan. Gue ada project nih. Lo biar. Oh ya udah. Ayo di feedback nih. Disambut baik sama dia. Oke. Di accept. Follow-followan lagi. Teleponan apa segala macem. Akhirnya aku kasih dia project. Apa segala macem. Lama-lama. Dia bilang. Kak jalan lagi yuk. Gitu. Jalan lagi yuk. Awalnya urusin off-air dulu nih. Off-air doang aku urusin dia. Off-air segala macem. Karena aku. Banyak link atau channelnya tuh di off-air. Nah untuk endorsement dia ada. Udah ada. Urusannya segala macem. Nah akhirnya sampai one day. Si manager itu tuh banyak ada ngelakuin satu hal-hal yang ya. Oh yang tadi dulu gak bilang. Tidak formal. Tidak formal. Tidak formal. Tidak formal. Tidak transparan. Bahkan pembukuan selama satu tahun aja tuh kak. Job itu hilang. Segala macem. Terus aku bilang. Lah sekarang pembukuan pake ini aja. Sistemnya pake diketik. Apa segala macem. Bukan pake. HPS ditulis itu. Kalau hilang jatoh. Kena. Apa namanya. Iyalah. Risky lah. Beresiko ya. Terus aku bikin. Red card lu jelek banget gini. Aku bikin red card baru lagi. Akhirnya waktu itu dia lagi nongkrong sama Omai. 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 Dia telfon. Kak lu sini. Gue di kuningan gini gini. Gue lagi di tempatnya Omai. Lu sini buruan. Aku dateng. Ngungkapin dia tuh semua. Sampai nangis segala macem. Kak gini gini. Lu pegang gue. Semuanya. All lu pegang. Jadi sekarang. Kalau mau ngubungin Lucita. Kajepangga. Semuanya. Semuanya. Semuanya udah all about kajepangga. Dan permasalahannya juga. Untuk masalah hati juga ada yang ngubungin gue kak. Maksudnya? Ada yang bisa dikenalin sama dia. LL tuh gimana sih satu hal. Gini. Orang terlepas dari luarnya kan. Dicela. Dihina. Tapi juga banyak yang suka juga sama LL. Tapi sebenernya lu yang megang dia. Dan lu bersahabat sama dia. Dia tuh kayak apa orangnya? Dia itu gak hitungan orang ya kak. Dia baik. Kalau dia mau kemana-mana pun. Itu misalkan bersepuluh nih. Sepuluh-sepuluhnya dibayarin. Makan. Napas gajum nonton. Napas gajum nongkrok. Dia. Tidak pernah perhitungan. Malah. Sering aku melin. Kadang kan orang-orang gak sama aku nih. Cuma-cuma dulu sepuluh orang. Nonton. Makan. Apa segala macem. Lu habis berapa juta. Enggak gitu terus. Enggak tiap hari. Dan dia seneng keramaian kak. Sukanya rame. Jalan-jalan rame-rame. Akhirnya sampai sekarang mulai mengerucut nih. Siapa temen-temen deket lo ya. Yang busuk-busuk udah hilang. Apa segala macem. Apa segala macem. Jadi ya. Aman juga untuk. Ininya dia nih. Sepannya aku. Terus dia juga pekerja keras kak. Ya. Ingat zaman dulu aku. Didi sama dia bertiga. Ya. Didi. Didi Kingkong. Jadi kita itu. Ke daerah Bogor. Puncak sananya gitu. Terus panas. Ujung banget. Ya. Itu syuting FTV. Pertama kali dia dapet FTV kak. Cuma perannya jadi pelakor bareng Coki waktu itu ya. Coki. Kalau dia mau tau berapa kak. 300 ribu. Wow. Gak pecah lobang. 300 ribu. Itu dia ada berapa scene. Honornya. Itu tahun berapa itu. 300 ribu. Cemin kehidupan waktu itu judulnya. Cuma kita jalanin. Ayo kak. Ini. Buat batu loncatan. Buat gue belajar acting lho kak. Ya. Ya udah ayo ajar. Kita bertiga itu. Terus. Pulang-pulang gini. Nih kak. Buat lo cepe. Nih buat lo cepe. Jadi satu orang kita cepe-cepe. Ini lo shooting. Cuma dapet cepe. Ya lumayan. Yang penting intinya kan. Aku bawa nama dulu. Gak mengenal diriku dulu. Dia mau. Gak ngeliat honor apa segalanya. Dia mau. Karena dulu kan waktu aku. Sebelum aku oplas. Kan aku casting di tuakmu. Muka lu jelek lah. Gigi lu gingsul lah. Hitam lah. Nah sekarang kan aku. Semenjak ada perubahan treatment. Jadi ada. Yang lain-lain skincare-an. Jadi. Udah ada. Modal lah. Modal lah. Untuk menjual ke TV gitu. Dan yang kemarin. Ketika dia. Duitnya abis-abisan. Pas segala macem. Gak keliatan di depan mata gue kak. Kalo keliatan di depan mata gue. Udah abis gue. Maki-maki. Gak macem-macem. Ya itu dia bucin ya. Karena. Dia kalo udah bucin. Gemini gitu. Oh. Makanya buat semua netizen. Gemini ya. Kalo ya. Kalo ya kalo Gemini Juni. Kayak aku 16 Juni ya. Kita kalo udah sayang. Kalo udah cinta sama orangnya. Kalo orang itu. Bener-bener tulus sama kita. Aku tuh rela. Gak makan besok demi dia. Tapi kalo sekali aja disakitin. Ya. Aku antibalikan. Dan bahkan. Ya udah. Bye gitu loh. Dan kalian ya. Matan-matan Gemini. Kalian gak akan bisa mendapatkan orang. Macam. Gemini yang baik hati. Contohnya kayak aku. Yang apa aja dikasih gitu. Ibaratnya. Kepala-kepala udah tuh dikasih. Karena Gemini itu bisa. Menjadi Zodiak-Zodiak yang lain. Karena Gemini itu kan bintang labangnya mirip. Oh ahli Zodiak anda sekarang. Untung Pisces kita gak kayak dia. Iya. Masih disasar. Memang. Tapi berarti Javangga. Adik tadi. Berarti. Insya Allah kalo emang. Kalian berdua. Apa. Sebagai sahabat. Jodohnya. Rezekinya ada. Ya gue mah yakin ya. Kalo kita emang puter otak. Kreatif. Rajin. Gak mungkin Tuhan gak kasih. Berkat-berkat. Itu buat kalian berdua. Apalagi. Ya. Lu bekerja keras. LL juga sekarang. Apa aja dilakuin yang penting. Halal gitu kan. Gak mungkin lah gitu. Kita sampe gak makan lah ibaratnya. Tapi. Apa konsep lu. Lu ngeliat sekarang. Dia berubah begini. Ini apakah. Jangan-jangan seruan lu. Atau bagaimana. Jadi gini kak. Kalo hidup itu kan. Rurnya berputar ya. Rurnya berputar. Kita gak tau besok jadi apa. Kalo flashback jaman dulu. Sebenernya dia dulu. Dia dulu. Belum siapa-siapa. Dia model video klik gue lho kak. Iya. Gue jadi artis. Tampilin aja dulu gak apa-apa. Kalo udah bertau gue. Jadi Javangga itu. Tari gue keluarnya. Tiga Kingkong. Tiga Kingkong. Jadi LL itu tadinya belum nge-top. Dia model video klik. Modelnya. Jelek banget aku dulu kamel. Judulannya dulu tertipu. Hanya kau takkan pernah selingkuh. Aku juga ya iyalah saja. Dia masih gingsulan. Dilanakan gigiku belum di BH. Ini aksesoris masih gede nih. Masih gede. Biji kedondok. Belum ditelan-telan sama dia. Eh gak taunya. Ibaratnya. Udah capek lah mungkin karir. Sebagai cowok boy band apa. Berakhirlah. Lebih di belakang layar. Eh dia. Aku pegang. Dia naik. Itu begitu puter kak. Iya bener. Nah untuk masalah yang kayak gini. Segala macem. Terakhir dia nelfon. Kak gue abis nonton. Sipsandra kak gini gini. Gue mau berubah deh. Mau jadi yang lebih baik lagi. Terus gue bilang gini. Yakin lho. Jangan sampai nanti lu tiba-tiba. Foto pake bikinian lagi. Linjirian lagi. Ntar lu apa segala. Diserang netizen lagi. Bismillah ya kak. Bantu ya kak. Bantu ingetin ya kak. Semua butuh proses. Semua butuh proses. Bahkan kita kalo bikin mie instan aja. Semua harus direbus dulu. Iya mie instan direbus. Kopi di seduh. Makan minum instan. Tapi kalo perjuangan itu kan. Kita kan harus butuh proses semuanya. Yang penting gak narkoba. Gak narkoba. Gak ngambil laki orang. Gak ngambil lakor. Dan ibaratnya gak ngambil rezeki orang. Iya. Dan. Ketika aku megang dia lagi. Banyak artis yang. Lu kemarin mana aja. Waktu gue gak megang siapa-siapa. Lu gak ini nih. Gak iniin gue. Contoh lah. Ada dua nama. Tessa Mariska. Minta banget. Aku megang dia. JJ Mbak. Malah JJ Mbak. Lebih pilih lu cinta lu dari aku. Sehat ya Mbak Tessa. Kapan kita podcast lagi. Terus belum lama. Pikian Mambu juga minta. Dipenjang aku lagi. Aku liat. Karena Kamel yang ngenalin aku. Aku ke Pingkan Mambu. Aku bilang. Kak ini. Si Pingkan minta dimenalin lagi. Aku bilang. Gimana ya. Karena aku udah mau fokus sama dia aja kak. Gitu. Bukannya aku sombong atau gimana. Enggak. Karena apa. Kita ngerjain daripada banyak orang. Karena aku timnya gak banyak kak. Iya. Iya. Kecuali kita yang sebuah perusahaan. Manajemen artis. Iya. Yang banyak roadman. Ada 10 roadman. Artisnya banyak. It's okay. Pegang satu-satu deh tuh. Satu artis. Satu roadman. Ini aku pengen fokus sama dia. Karena apa. Kita sebelum syuting. Apa segala macem. Aku ngingetin. Apa segala macem. Jangan sampai salah ngomong. Apa. Pokoknya lebih kebaikan deh kak. Positive. Kalau aku. Aku. Mandang kebaikan. KJ Pangga sama. Kadidi ya. Iya. Waktu jadi manager aku. Yang jaman dulu. Itu pada saat. Ingat gak sih. Yang waktu aku konser. Di Bandung. Tiba-tiba mamaku meninggal. Itu sampai bela-belain. Ini gak boleh nging. Gak boleh. Tapi. KJJ sama. Kadidi tuh sampai bela-belain. Ayo kita patual dulu. Harus melihat dulu. Kuburan mama. Itu adalah. Kayak salah satu bentuk. Rasa. Sayangnya. KJJ sama Kadidi. Buat. Aku gitu. Maksudnya aku bisa melihat. Terakhir kali. Almarfu. Mama aku dikuburkan. Disitu. Aku maksudnya. Ya Allah. Aku gak bisa ngelupain. Gitu loh. Pada momen itu. Pada. Karena. Pas pada saat. Bos konser itu. Pas malemnya itu. Gak bisa. Nanti kamu kena penalti. Bayar tiga kali lipat. Sebetulnya bagi aku sih gak masalah. Yang penting. Ini mamaku meninggal loh. Ini mamaku meninggal loh. Makanya. KJJ sama Kadidi. Ayo patual-patual. Sampai kita bolak-balik. Banyak waktawan disana. Disitu. Karena aku ngerasa gini. Mama. Aku kan ada support aku ya. Ibangsi katanya. Dia udah tau. Semuanya tentang aku. Di saat aku lagi sedih. Di saat aku lagi dibully. Semuanya tau gitu loh. Jadi. Aku harus ada di hadapan mama. Ma. Maafin aku mah. Aku belum siap. Ungkauhin mama. Aku belum siap naik ngajiin mama. Gitu. Tapi tetep aja. Komen-komenannya. Bullian. Dan bullian. Makanya. Kenapa sampai saat ini. Aku tuh ngerasa kayak. Aku punya kekuatan. Mungkin. Mama di kubur. Mungkin. Kekuatan mama itu. Menyerap ke aku. Supaya aku tuh semakin kuat. Semakin kuat. Ditambah lagi. KDJ sama Kadidi. Ngasih aku selalu support. Dan semangat gitu. Ya itulah dunia entertain. Jadi kita ada. Selain sikut-mensikut. Tapi kita ambil baiknya aja. Ya kan. Yang jahat-jahatnya. Kita tinggalkan. Karena aku udah ngerasain. Ini temen-temen yang benar-benar sayang. Ini temen-temen yang sayang. Gitu loh. Dan satu hal waktu itu. Yang kita mau konser di Bandung itu. Dia berangkat itu. Cuma tangan masih sama mamanya. Masih hidup. Kita nyampe sana. Mamanya meninggalkan. Kenapa? Serangan jantung. Mama aku sakit komplikasi. Komplikasi. Udah gak bisa nafes. Udah diabetes. Udah parah. Terus ginjalnya juga udah parah. Gak ada yang mau donorin ginjal. Pada saat itu kan lagi. Apes juga kan. Aku berusaha supaya aku konser. Supaya ada uang. Supaya bisa. Bantu. Berobat mamaku. Jadi kalian berdua tuh. Bukan cuma profesional. Tapi juga. Udah teman sahabat ya. Ikatan batinnya aku kuat sama dia. Karena mamaku sayang banget sama aku. Di antara keluarga aku yang lain. Mamaku yang ngerti aku. Gitu loh. Keluarga tuh kayak menantang. Tapi mamaku tuh kayak. Jiwa seorang ibu. Pasti juga anak. Gak maulah anaknya kayak gini. Tapi. Ya. Udah. Seperti ini. Ya udah yang penting. Daripada kamu dikucilkan. Yang. Mama nih. Yang ibarat kata. Yang melindungi kamu. Dari hujatan semua orang. Mau keluarga yang lain. Saudara-saudara yang lain. Saudara-saudara jauh yang lain. Gitu loh. Jadi. Ya itulah penyebangatku. Kenapa tiba-tiba. Aku pas dengernya aja. Aku pingsan. Gitu. Pas lagi di Bandung. Aku. Yang kak JJ udah batalin aja kak. Aku gak kuat kak. Kau kayak gini. Aku gak bisa nyanyi. Waktu itu. Waktu dua bunga ya. Aku gak bisa kayak gini tuh. Pak. Pingsan lagi. Aku pingsan lagi. Akhirnya kak JJ sama kak Didi. Panggil patwa. Panggil patwa. Masih ada waktu kok. Kita tembus itu. Jalanan dari Bandung. Baru nyampe ya. Itu sih. Momen-momen yang sangat-sangat. Bagi aku tuh. Pertemuan terakhir. Aku sama almarhum. Sampai aku tuh gak bisa ngeliat. Mama di. Kavanin. Tau-tau udah dikubur aja. Itulah yang bikin aku kayak. Ngerasa bersalah gitu. Sama mama. Makanya. Ma minta maaf ya ma ya. Doakan anakmu. Disini. Ya meskipun. Banyak orang yang gak suka sama aku. Tapi aku. Cuma pengen berusaha. Mendebarkan kebaikan. Gitu loh. Buat semua orang. Gitu loh. Yang penting intinya prinsip aku. Baik aja dulu. Untuk siapapun. Untuk semuanya. Gitu. Yang penting hari ini. Mudah-mudahan. Terutama tahun 2024. Luna bisa bikin mama. Amin. Disana. Ngeliat kamu tuh. Dengan karir kamu. Perjuangan kamu. Kekuatan kamu. Dan kamu jangan. Pernah ada niat jahat. Sama siapapun juga. Eh tadi kamu bilang. Yang penting gua baik aja dulu deh. Ma orang di sekitar. Nanti Tuhan bantu gua. Untuk pelan-pelan. Untuk bisa berubah. Lebih baik lagi. Insya Allah. Mama bisa bangga ngeliat Luna. Amin. Amin. Semangat. Semangat dong. Semangat. Aku semangat. Aku semangat dong. Apalagi kan. JJ juga sayang. Aku liat JJ juga sayang. Beneran. Kamu kayak kemarin pingkan. Jangan ngajak. Nanti ya kak. Bukannya gak mau. Aku pengen fokus dulu sama Luna. Waduh-waduh. Makasih Kak JJ. Senang dia. Senang dia. Senang dia. Senang dia. Di balik duka. Ada suka ya sayang. Boleh berdiri gak sih Bu LL. Apa LL. Bu Amil. Boleh. Koci. 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 Gua ketawa sama video dia yang gini. Hi kids. This is your. Dia bingung. Mau ngomong your mom. Salah. Sama sama gua juga. Gua juga. Hi kids juga gitu. This is your mom. 60. Gua gak percaya kalian. Ini your mom senior deh. Tapi emang kadang harus menertawakan kekurangan kita ya Shay. Berdamai dengan kelemahan kita. Kalo kita happy. Kita awet model loh. And then. Daripada tutupin terus-tutupin terus. Buangnya orang juga tau. Coba LL. Sekarang gayanya. Coba. Coba siapa dulu. Dengan suaranya. Hi kids. Which. This is? This is your. Bingung kan Masih. You. 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 You kan kan. Hahaha. Makasih ya nek. Sama-sama. Sehat selalu. Bahagia selalu. Dan semoga. Bisa cari cua-cua. Eh tadi gak. Belum kepotong loh. Apa tuh. Ini berita bahagianya. Berita bahagianya apa. Gak ada. Gak ada. Gak apa-apa lah. Dikit aja. Dikit ya. Dikit ya. Berita bahagianya. Ada seseorang yang. Tiba-tiba ngubungin aku. Kak JJ. Manajernya LL ya. Gitu. Kok dia cantik ya. Tentik kali. Gitu. Iya kenapa. Bahasa-bahasanya nih orang. 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 Jakarta. Bukan. Bahasa ini. Mungkin gaulan. Bisa jadi nanti Kamel yang kedua kalinya nanti. Apaan. Jadi. Jadi MC. Oh jadi MC. Jadi ngubungin dia tau Luna nih. Terus. Jadi dia tau. Kenalin dong. Gitu. Kenalin gimana nih. Kok. Gitu. Gitu. Eh. 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 Bukan. Dan dia ini. Bukan anaknya siapa. Anaknya siapa. Bukan. Tapi emang bisnismen. Bisnismen pengusaha. Dia emang ngomong gini. Aku ke Jakarta tau Luna sama KJ tuh ke Surabaya. Hei Allah. Cucok kali ah. Bukan main. Iya ampun. Bukan banget. Terus. Emang semesta menjawab ya. Semesta menjawab. Semesta menjawab. Lagi ga punya duit. Lagi pengapang kok. Ada aja semesta menjawab ya. Ada aja pengokok-kok baik ya. Ya itulah. Itulah pada berputar. Itulah pada berputar. Apa yang kamu tabur. Itu yang kamu tuai. Betul. Jadi ini yang mau ngajakin Luna untuk kerjasama. Pengen ketemu lah nanti sama beliau. Pengen bikin bisnis barengan sama Luna. Bisa jadi partner. Bisa jadi partner. Ya kita kan ga tau. Ya. Tuhan kan berencana lain kan. Ya kan kita ga tau apa-apa. Dia tau gak kamu udah berubah begini. Ya tau lah pasti. Dia pasti baca artikel-artikel aku lah. Dia selalu update tentang Luna. Apalagi sekarang sering video call-an. Hei. Apapun itu semoga cuannya halal. Amin. Bisa memberikan juga rezeki buat kamu. Sama anak-anak angkat kamu. Amin. Dan sama manajer kamu. Satu yang penting sih kak. Udah mau bisa terima dia padanya. Nah itu yang penting ya. Baik. Jadi ini perubahannya. Memang dari hati ya guys. Tapi kita lihat seperti apa kedepannya. Gak usah di judge dulu ya. Gak usah juga kalian berharap nguluk-nguluk dulu. Biarkan aja dia berproses apa adanya dia. Dengan perjalanan dia. Yang penting kita tugasnya bukan nge judge. Tapi mengingatkan. Betul. Aku juga menghargai omongan almarhumah. Bunda Doce ya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kekorangan hanya milik kita. Jadi kita sebagai orang manusia biasa. Tidak berhak untuk menghakimi manusia-manusia yang lain. Apalagi kita sama-sama makan nasi. Ya kan. Kita ketemu di Melanie. Show. Amin. Bye guys. Thank you so much. Semoga ada paling gak ada hal yang. Ya cocok di hati kalian bisa kalian dapetin. Dari perjalanan perjuangan seorang. Lucinta Luna. Yo. Yes. Mudaka.